Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih untuk para penyaji yang sudah hadir bersama kita kali ini Dan terima kasih juga kepada para teman-teman yang bergabung pada diskusi kita kali ini Perkenalkan saya Tika yang akan menjadi moderator dalam acara Bitek Bicara yang ke-20 kali ini Sedikit berbeda dengan Bitek Bicara sebelumnya Pada kesempatan kali ini Bitek berkolaborasi dengan Awan Sakti untuk mengisi sesi diskusi kita Ada dua penyaji keren hari ini yaitu Mas Ragil Setian Jaya Atau yang biasa dipanggil Mas Ragil selaku Cloud Engineer di Bitek Dan ada juga Mas Rifki Afandi selaku Cloud Operation Manager di Awan Sakti Mas Rifki ini kayaknya dulu ada di Solo ya Sekarang kerjanya di Awan Sakti gimana nih mas remote atau gimana? Mungkin boleh dikasih tahu? Apa ya kalau di Awan Sakti kadang saya remote, kadang kesana ya Kalau ada hal penting ke Bogor lah Jadi sekarang bisa pindah-pindah dari Bogor ke Solo ya mas? Enggak, rumah di Jakarta Oh rumah di Jakarta Mas Rifki ini teman-teman lulusan dari Universitas 11 Maret Atau yang biasa dikenalnya sebagai UNS Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Terus pembicara kita juga ada Mas Ragil Mas Ragil ini Lord Engineer di Bitek Terus Mas Ragil ini sekarang kayaknya sebagai mahasiswa Di salah satu perguruan tinggi di Bogor Jurusan Sistem Informasi Mas Ragilnya ya udah ada Mas Ragil nih sekarang lagi semester berapa mas? Di Universitasnya Cek-cek Saya baru semester lima Tuh, tinggal 3 semester lagi mas Lama lagi lulus Harusnya sih udah lulus sih Karena tuh masuknya gitu mas Gak apa-apa mas Oke, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua Di acara Bitek Bicara kita yang kali ini Karena ada 2 pembicara Selama sesi diskusi apabila teman-teman ada pertanyaan Bisa langsung diketikan saja ke kolom komentar Atau nanti mengaktifkan mikrofonnya ketika sesi diskusi sudah selesai Jadi semua pertanyaan yang ada di sesi diskusi kita kali ini Akan dijawab di akhir sesi Tanpa buang waktu lagi Mungkin kita bisa mulai aja sesi diskusi kita pada kali ini Kepada mas Ragil dengan judul Monitor Monitor Docker dengan Permatis dan Gavanna ya mas? Ya, tolong Oke, kepada mas Ragil Waktu dan tempat dipersilakan Teman-teman selamat mengaksikan Oke, terima kasih Mbak Tika Oke, saya akan mulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bibad ya Sebutan untuk teman-teman Bitek Bitek Badis Saya bakal coba Apa ya Bukan mengajarkan atau Mungkin memberikan informasi sedikit tentang apa yang sudah Saya risetkan gitu ya Saya akan bawakan tentang Docker Karena tajuknya kan Docker lawan Podman tuh Tapi sebenarnya gak lawan-lawan banget juga gitu Jadi mungkin mereka bisa kerjasama kerja bareng gitu ya Saya akan bawakan tentang Dockernya Nanti sesi kedua akan ada tentang si Podmannya Pertama, biasa basa-basi dulu Sedikit Taksis gak apa-apa Siapa tau ada HR Google lagi nonton gitu kan Saya Ragil gitu Namanya sudah ada Terus Cloud Engineer dari Mas Ragil Screennya belum kelihatan, maaf Oh, saya gak, sorry Belum ya Iya, Mas, belum Oke, mantap Wait Sudah lama gak ini Kayaknya saya jadi agak terlalu gemetar gitu Saya share apa ya Saya window aja deh Oh, jangan nih Harusnya udah Ya, lanjut ya Oke, Mas, udah kelihatan Pemantauan Docker dengan Prometheus Gravana Judulnya Bahasa Indonesia Karena ya Biar Apa Biar cinta bahasa aja sih Alasan sih gitu Ya Sedikit Biodata tentang saya Saya masuk BTEK dulu 2017 Sampai sekarang ya Masa dikasih sempat BTEK juga Katanya sih Cloud Engineer Itu kata boss saya Tadinya mau masukin apa gitu Sysadmin atau Sysengineer Tapi Lebih tepat Cloud Engineer Ya udah Saya masukin juga Cloud Engineer Begitu juga di Facebook Linkedin Semuanya Cloud Engineer Lalu Saya Lusana SMK Jadi anak SMK gitu TKJ juga Tahun 2017 Di salah satu SMK Negeri Di Bandung Barat Namanya SMK Negeri 1CM Plus Jadi kalau teman-teman Pernah dengar Di Bandung Barat Itu banyak teman-teman Saya disana Lalu Mahasiswa di Universitas Bina Niaga Bogor Kalau dulu namanya Stikom Bina Niaga Bogor Sekarang jadi universitas gitu Di Merger gitu Sama Fakultas lain Terus baru kuliah gitu Baru Semester 5 Maksudnya masih kuliah Karena waktu itu Telat Satu tahun masuk Terus keahlian Yang sedang saya tekuni Cloud Computing Tentu Basic Dari Bitek Itu emang harus Sudah familiar Dengan Cloud Computing Learning Administrator Dan juga Containerization Cuman saya Masih banyak Yang belum Saya kuasai gitu Jadi masih disini Belum bergerak Ke yang lebih Itu Dan selagi Kalau ini udah tamat Gak tamat juga ya Karena teknologi Bakal terus berkembang gitu Jadi mungkin kalau udah Terkuasai Saya akan loncat ke Yang lebih advance Terus media sosial Yang aktif Teman-teman bisa hubungin saya Di Telegram Atragil Setian Dan di Facebook Ya saya tahu Ini alai Namanya Ragias Karena dah Dulu bikinnya Tahun 2011 Kayaknya Jadi masih Sekolah Menengah Pertama kayaknya Saya pakai Bikin akun Dengan nama yang Alay Tapi ini Gak bakal saya ganti Buat keneng-keneng Teman-teman bisa hubungin saya Di Telegram Saya lebih aktif Di Telegram Ketimbang di Sesam media lain Telegram Kata kunci yang akan kita Bahas di materi saya ini Yaitu Kontainer Tentunya Docker Ada Compose juga Karena Tools utama Untuk kita Integrasikan nanti Antara kontainer Si Docker ini Dengan Prometheus Grafana Itu Kita build Pakai Compose Pakai Toolsnya Docker Docker Compose Ada eksporter Prometheus Dan Grafana Kita akan bahas Satu-satu Secara Singkat aja Karena utuhnya Gak banyak ya Pertama Saya Apa Saya Analogikan Buat teman-teman Di sini Masih ada teman-teman Yang belum tahu Itu Docker Docker itu Sebuah project Open source Project open source Yang menjadikan platform Untuk membangun Dan mengemas Jadi gak cuman dibangun Gak cuman dijalankan Tapi juga dikemas Karena di dalamnya gak cuman satu Gak cuman satu komponen gitu ya Misalkan kita mau jalanin Aplikasi Engine X gitu Di dalamnya gak cuman Engine X Tapi ada dependensi Dan library yang Dibutuhkan gitu ya Dan si Docker ini Melakukan itu gitu Dia membangun Menjalankan si Aplikasi tersebut Beserta Library dan dependensi Di dalamnya gitu Jadi udah satu paket Dibundle Dan dimasukkan Kedalam satu wadah Namanya container Jadi container Container sama docker itu Sebetulnya bukan Bukan satu pengertian gitu Tapi beda pengertian Docker itu Engine nya Container itu ya Hasil dari si Kerja si docker tersebut Terus container ini Apa namanya Bisa jalan di docker aja Atau ada yang lain Ada yang lain tentunya Tentunya Nanti akan ada Podman Terus ada juga Container engine Yang lain RKT Dan lain sebagainya gitu ya Tapi disini kita akan Bahas docker aja Sebagai container engine Untuk menjalankan Container tersebut Oke kita pelan-pelan Pertama Apa itu container gitu ya Mungkin teman-teman Familiar dengan Virtual machine Atau VM gitu ya Virtual machine Biasanya kita buat Di atas sebuah server Di atas sebuah server Atau di atas sebuah hardware Yang di atasnya kita install OS Kita install hypervisor gitu ya Di atas hypervisor tersebut Kita Menginstall GAS OS gitu Atau OS kedua Lalu di atas OS tersebut Baru kita Menjalankan aplikasi Yang umum Aplikasi virtual machine Di Kehidupan sehari-hari kita gitu Terutama Anak ACMK Karena dulu saya juga Suka pakai Yaitu virtual box Misalkan Tapi kalau virtual box Itu menggunakan software Virtualization gitu ya Enggak langsung pakai Hypervisor gitu Tapi sama Sama cara kerjanya gitu Dimana dia Ada laptop gitu Kalau misalkan kita Di atas laptop Ada laptop Di atas laptopnya Ada aplikasi virtual boxnya Lalu di virtual box tersebut Kita install OS Ubuntu Debian CentOS dan lain sebagainya gitu Nah itu VM Tapi kalau container Dengan Yang dimaksud disini adalah Infrastruktur Itu bisa Laptop kita Server atau hardware Yang lain Untuk menjalankan OSnya Nah di atas OS Kita install docker gitu Jadi bukan install Si aplikasi virtualisasi Yang tadi Atau kita gak install Hypervisor Tapi kita installnya docker Nah setelah kita install docker Nanti kita bisa menjalankan Container-container tersebut Itu di atas Infrastruktur kita Jadi kita gak perlu lagi Apa namanya Mulai install dari awal gitu Seperti instalasi OSnya Misalkan kalau kita Ubuntu gitu ya Kita download dulu ISO Ubuntunya gitu ya Terus kita running ISO Ubuntunya gitu ya Terus kita partisi Dan sampai instalasinya selesai Baru kita Install aplikasi di atasnya Nah kalau di container Itu enggak Tapi kita cukup punya Hardware-nya Ada host OS Yang entah itu CentOS Ataupun Ubuntu Kita install docker Lalu kita jalankan Containernya Dengan command Si docker Docker Run Ada opsinya Ada image-nya gitu ya Nah dengan menjalankan Dengan satu perintah itu Kita bisa Menjalankan sebuah aplikasi Yang kita inginkan Entah itu engine X Entah itu ATTPD Apache gitu ya Apapun yang Ada image-nya gitu ya Nah itu bedanya Antara PM dengan Container gitu ya Kalau PMnya itu Kita mengolokasikan semuanya Mengolokasikan Ada Disknya gitu ya Ada disknya Terus kita install dari awal Mulai Booting Dan lain sebagainya Tapi kalau container Enggak Dengan command Docker Run Itu bisa Jalan sebuah Container Sebuah aplikasi Yang kita inginkan Tapi pada umumnya Si docker ini Gak jalan di atas Hypervisor langsung Gitu ya Gak jalan di atas Langsung Si servernya Biasanya dia Menggunakan Si hypervisor juga Menggunakan Virtual machine juga Jadi contohnya kayak gini Di gambar yang ketiga Infrastruktur Atau hardware yang kita punya Lalu kita Instal Accurvisor Instal PM Ada gsOS nya gitu Di atas gsOS baru Docker gitu ya Nah apakah Kayak gini best practice Tetap best practice Kenapa? Karena Docker itu Ringan gitu ya Lightweight Virtual machine Disebutnya kayak gitu Jadi lebih ringan Diketimbang PM Makanya Ini tetap best practice Ini tetap Ini justru Lebih memaksimalkan Resource gitu Ketimbang kita Membuatkan Satu Aplikasi Satu PM Satu aplikasi Satu PM Nah kalau misalkan kita install PM lalu di atasnya ada docker Kita akan bisa banyak Bikin banyak PM Dan di satu PM bisa banyak Aplikasi yang berjalan Jadi kurang lebih seperti itu Jadi Kalau ada orang yang bilang Docker dan VM itu Bermusuhan gitu ya Ada yang bilang bahkan VM itu akan digantikan oleh docker Di masa yang akan datang Atau digantikan kontenner Maksud saya Digantikan kontenner di masa yang akan datang Itu sebetulnya tidak juga gitu ya Tidak 100% betul Karena Mereka itu justru Bekerja sama gitu ya Bekerja berdampingan Bekerja beriringan gitu Dimana Biasanya Di production Itu PM dulu Di atas PM baru ada docker gitu Nah itu bisa Memaksimalkan resource Lebih maksimal Itu tentang Kontenner PM dan docker gitu ya Jadi saya harap teman-teman Punya sedikit bayangan Yang belum tahu Perbedaan antara Pirtual mesin atau PM gitu ya Dengan kontenner Lalu docker itu Ada versi Community edition Dan juga Enterprise edition Jangan Bahasa Indonesia CI sama I aja Kalau bahasa Indonesia Kurang enak gitu ya Manggilannya CE dan Ya Nggak usah disebutin Docker CI dan I ini Rilis setiap quarter Kalau menurut announcement Dari website dockernya Tahun 2017 Itu dia nge-announce Bahwa versi docker Sekarang ada versi gratisnya Yang community edition Disebut community edition gitu Lalu docker community edition Juga memiliki opsi update Versi edge Atau versi Minernya Misalkan Sekarang nih Udah rilis Beberapa minggu lalu Docker versi 20 Berapa gitu ya Yang ini Terus Dia bakal update lagi 20 10 3 20 10 4 Kayak gitu Itu tetap dapat Rolling update Versi minernya gitu Itu setiap bulan Biasanya Setiap bulan Kalau misalkan yang minor Tapi kalau yang stable Itu setiap quarter Lalu setiap rilis Docker EE Enterprise edition Disupport selama setahun Dan tetap mendapatkan Update bug fix Kalau misalkan Ternyata ada Perbaikan Dari si Developer Dockernya Versi terbaru Yang ini Tapi saya Pakai versi yang stable Sebelumnya Yang versi stable Yang 19 Lalu di atas OS apa aja Kita bisa Jalankan Docker Kita bisa jalankan Docker di atas Sentos Debian Pedera Dan keluarganya Ubuntu Debian Family Sentos Family Itu bisa Terus kalau Interface edition Tentunya Yang Bedanya Yang ada Interface Interface Ada Redhead Social Linux Enterprise Microsoft Windows Server Docker ini Open source Bukan berarti Cuma bisa Di atas Linux doang Tapi di Windows juga bisa Bagaimana Cara kerja Docker Sebetulnya Cara kerja Docker itu Seperti yang Saya bilang Tadi Bahwa dia Berjalan Di atas Host OS Lalu kita Install Dockernya Dan kita bisa Menjalankan Sebuah Aplikasi Yang kita Inginkan Berbentuk Container Nah Tool utama Yang kita Pakai Senjata utama Yang kita Pakai Untuk Menjalankan Untuk Menghapus Mengoperasikan Semua Berkaitan Dengan Docker Ini Yaitu Docker CLI Dan Dia Memanage Semuanya Kita Bisa Mendefinisikan Mendefinisikan Data Volume Atau Storage Untuk Si Containernya Lalu Image Jadi Di Docker Itu Nanti Ada Sebutannya Image Image Itu Yang kita Pakai Misalkan Kita Mau Menjalankan Aplikasi Nginx Tentunya Kita Perlu Image Nginx Di Download Ke Apa Server Kita Lalu Di Running Sebagai Container Atau Di Bahasa Dockernya Bukan Download Tapi Di Pool Terus Container Dan Juga Network Jadi Si Docker Ini Dia Mengisolasi Setiap Container Yang berjalan Mengisolasi Setiap Aplikasi Yang Ada Di Kontainer Jadi Bukan Cuman Docker Emang Sifat Dasarnya Kontainer Dia Mengisolasi Aplikasi Yang Ada Di Dalam Si Kontainer Tersebut Entah Itu Dari Sisi Network Terutama Dia Mengisolasi Seolah-olah Dia Mempunyai Network Sendiri Makanya Kalau kita Install Docker Nanti Dia Punya Network Sendiri Kebentuk Di Host OS Dan Network Itulah Yang Dipakai Untuk Containernya Lalu Apakah Bisa Diakses Dari Luar Kalau Misalkan Dia Punya Network Sendiri Tetap Bisa Bisa Ada Fitur Untuk Kita Expose Si Port Aplikasi Aplikasi Tertentu Gitu Cara Kerja Si Docker Jadi Dia Manage Semuanya Menggunakan Docker CLI Yang Berjalan Di Atas Host OS Penggunaan Docker Ini Simple Install Nya Juga Tidak Ribet Cukup Kalau Ubuntu PT Install Sesuai Dengan Tools Installernya Contoh Si Ayah Pake Yam Ubuntu Pake PT Gitu Terus Dia Bakal Langsung Auto Install Ngambil Kereponnya Karena Kereponnya Masing-masing Udah Ada Cukup Kayak Gini Aja Udah Jadi Udah Jadi Si Dockernya Udah Kita Bisa Jalankan Container Terus Si Docker Ini Cara Menjalankannya Docker Run Opsinya Apa Lalu Image Apa Lalu Namanya Biasanya Di Belakang Tapi Kalau Kita Nggak Define Nama Juga Bisa Bisa Aja Mungkin Akan Saya Praktikan Sedikit Nanti Dan Saya Tunjukkan Nanti Monitoring Disininya Nanti Takut Nangkep Juga Jadi Saya Sedikit Percepat Aja Lalu Untuk Start Dan Stop Container Jadi Kalau Container Udah Dijalankan Itu Bisa Kita Start Juga Bisa Kita Stop Juga Dengan Comment Docker Start Opsinya Apa Lalu Container ID Apa Atau Langsung Aja Kan Opsi Juga Bisa Docker Start Container ID Lalu Nah Ini Yang Jadi Bahasan Dari Saya Monitoring Di Docker Sebetulnya Monitoring Docker Itu Banyak Dan Salah Satu Tools Alaminya Salah Alaminya Apa Bawaan Mungkin Ya Cimnature Si Docker Ini Punya Namanya Docker Stats Kalau Misalkan Kita Nggak Usah Instal Yang Lain 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 Juga Bisa Kita Pake Docker Start Cuman Jadi Kita Mantengin Dari Terminal Nya Aja Gitu Ya Kita Buka Lewat Terminal Lalu Kita Accept Docker Start Itu Kelihatan Oke Yang Lainnya Ini Tentu Bayar Gitu Ya Tapi Saya Nanti Pakainya Yang Ini Yang Promoters Sama Si Advisor Juga Saya Coba Install Kalau Yang Lainnya Nggak Saya Coba OpenSource OpenSource Kita Cobain OpenSource Aja Udah Bagus Jadi Nggak Usah Khawatir OpenSource Gelek Integasi Docker Promoters Dan Grafana Requirement Apa Ada Docker Compose Promoters Noda Exporter Tentunya Si Advisor Ini Nggak Requirement Sebetulnya Nggak Apa Apa Cuman Kita Include Jadi Kita Ngambil Nanti Matrix Dari Noda Exporter Dan Juga Dari Si Advisor Grafana Untuk Mempercantik Dashboardnya Lalu Ada Di File Contingnya Cukup Docker Compose .yml Sama Promoters .yml Oke Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Lab Yang Udah Saya Coba Saya Stop Presenting Saya Present Semua Aja Ini Biar Kelihatan Nggak Ganti Ganti Oke Kelihatan Ya Ini Saya Udah Ada Lab Untuk Mencoba Integrasi Docker Container Ini Docker Promoters Grapana Gitu Bagaimana Karena Kita Memonitoring Container Yang Kita Jalankan Tapi Saya Juga Mau Nyoba Docker Dockeran Mungkin Biar Teman-teman Ada Gambaran So Docker Bagian Belum Tau Oke Lab Saya Putus Oh Putus Nggak Mas Terminalnya Boleh minta Tolong Di Gede Ini Mas Oke Kecilan Ya Masih Patah-patah Ini Tolong Teman-teman Yang nonton Netflix Di post Dulu Buka Baru Dih Bentar Ya Saya Selesai dulu Servernya Nah Saya Nggak Nge-lab Di Di Laptop Sendiri Saya Nge-lab Di Server Saya Perpunya Kantor Oke Sudah Lebih Lancar Saya Ngedain Saya Sudah Cukup Gede Oke Cukup Mas Nah Ini Server saya Ubuntu Saya Pakainya Ubuntu Versi 20 Jadi Teman-teman Kalau Mau Coba Silahkan Pakai Ubuntu Versi 20 Lalu Dockernya Saya Pakai Docker V9 Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Install Ubuntu Tinggal APT Update Upgrade Lalu Tinggal APT Install Docker .io Gitu Ya Tinggal Kayak Jadi Udah Bisa Planning Container Kalau Misalkan Saya Disini Udah Ada Container Monitoring Ini Container Monitoring Saya Gravana Promotius Node.x Porter Advisor Yang Tadi Udah Saya Bahas Lalu Tadi Ada Sedikit Bahas Tentang Cara Running Kita Misalkan Pakai Comment Ini Kita Pakai Docker Basic Docker Run Misalkan Kalau Gak Tau Comment Tinggal Min Help Aja Pasti Banyak Banyak Ininya Kalau Saya Coba Running Apa Engine 8 Mungkin Docker And Min Min Engin Web Terus Min P 80 Terus Saya Pakai Min Min jadi docker itu kalau kita misalkan gak running di background itu dia bakal terus kayak gini jadi kalau mau jalan di background kita harus pakai opsi min d biar dia jalannya di belakang atau di background kita hapus dulu docker stop yang ini yang udah kita coba tadi lalu hapus docker rm udah kelapus nih kita jalanin lagi nih sekarang pakai opsi min biar kita gak usah mantangin di belakang di depan ini gak sih ah sama sorry bread saya salah ini ini harusnya image nya ini bodo namanya ih kok gak mau juga sorry sorry teman teman ya oke kalau tidak tahu berarti harusnya kita googling docker rm engine slow slow kita googling pasti ada oke secara mudah kalau kita error copy paste nah ini jadi yang salah apa berarti komposisinya tapi sebenarnya opsinya udah bener oh ini harusnya disini oke my bad sorry teman teman lalu kita verifikasi apakah dockernya udah jalan itu bisa keliatan disini engine X udah ada gitu ya dan udah nge expose port 80 apakah webnya udah jalan kita coba juga url lalu ipnya ip chostnya ip host saya segini ptp port 80 oke udah jalan welcome to engine X terus pengen liat webnya langsung bisa juga coba saya udah buka sih ini masih aktif ngeliat handlingnya masih aktif bagus kalau enggak harus kita turning nah udah jalannya welcome to engine X ini yang barusan kita jalankan si sesuai sama ini ya ketika kita verifikasi via CLI oke nah sebelum masuk itu cara mengoperasikan basic con docker container gitu ya runningnya cuman kayak dengan komen yang kayak tadi dengan komen seperti ini namanya apa engine X1 port berapa yang mau kita pakai lalu min d biar dia jalan di background terus image apa terus sebelum ke monitoring yang tadi pakai promoteus dan grafana ada juga tadi docker stat yang udah saya bahas juga docker stat tampilannya kayak gini sebenarnya udah asik juga sih udah kelihatan nih memory usagenya berapa per container container my engine X ini yang kita bikin tadi penggunaan CPU nya berapa terus container yang ini penggunaan CPU nya berapa terus input output si networknya juga kelihatan penggunaan block block storage nya atau block device nya kelihatan juga ini udah enak juga gitu cuman kan kita gak bisa gitu kalau terus monitoring lewat si alay kayak gini dan kita pantengin kayak gini kan jadi kita butuh visualisasi yang lebih menarik visualisasi yang lebih menariknya yaitu saya pakai grafana ini di export jadi cara kemudian gini pertama simetrik yang ada di node host ini akan di export oleh si node exporter ini node exporter ini dan ada si advisor juga nah setelah di export nanti akan di collect oleh si promoteus jadi promoteus juga sebetulnya punya dashboard yang bisa menampilkan data tersebut cuman promoteus itu kita buka biar lebih jelas promoteus tadi berapa port nya kita bisa lihat disini docker ps promoteus port nya dia 90 90 oke kita buka 90 90 promoteus juga sebetulnya punya dashboard dashboard cuman dashboard nya itu kurang mengenakan gitu ya kurang mengenakan kayak ditampuknya doang gitu sorry internet saya sedikit sama nah ini dipromoteusnya cuman ditampuknya kayak gini jadi kalau kita nampilin grafik juga cuman ya garis-garis gitu doang kurang enak nah makanya dilempar ke grafana gitu ya nah ini tampilan kalau kita jadikan di grafana kita bisa apa namanya kita bisa edit dashboard kita sesuai keinginan kita gitu ya sesuai keinginan kita maunya apa yang mau ditampilin gitu ya terus apa saja yang mau kita monitoring nge-lag ya nah cara kerja seperti itu jadi kita perlu menginstall tiga komponen yang tadi lalu dari sisi confignya saya pakai apa saja untuk membuat ketiga kontainer ini yang pertama saya ada disini jadi yang yang dibutuhkan itu adalah ini file config pertama itu docker compost di dalam docker compost ini jadi docker compost ini gini kita kalau misalkan mau bikin kontainer satu kayak nginx tadi kita cukup dengan menggunakan docker run bla 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 ini tapi kalau kita mau bikin sekaligus 3, 4, 5, sampai seterusnya itu bisa kita menggunakan docker compost gitu ya lalu isi dari docker compost itu apa aja isinya itu ini docker compost nah di docker compost itu isinya ada ada beberapa gitu nah contohnya ini saya install promoteus lalu saya juga mau deploy node exporter saya sekalian juga deploy si advisor saya sekalian juga deploy grafana gitu jadi disini saya deploy 4 service sekaligus menggunakan docker compost nah ini yang pertama dibutuhkan untuk menginstall monitoring yang saya pakai lalu yang kedua ada promoteus.yaml promoteus.yaml ini fungsinya agar dia mengambil metrik yang diekspor oleh si node exporter kalau kita buka kayak gini visinya nah kita masukkan disini targetnya mana yang mau kita ambil mana yang mau kita scrap datanya metriknya mau kita ambil yaitu ini localhost terus si advisor node exporter sama engenic exporter cuman saya belum install ini nah promoteus itu bisa kelihatan di dashboardnya juga sebetulnya disini ada disini status target lama lagi saya malas sekali idinya kayak gitu disini akan kelihatan apakah off atau down gitu ya yang sedang dimonitoring sama si promoteus ini nah contohnya ini ini up ini up ini up ini down karena gak ada kontenernya ini yang saya monitoring di promoteus jadi idenya adalah si promoteus ini yang mengambil semua data metrik yang akan kita monitoring lalu dilempar ke grafana sama si promoteusnya diambil gitu ya diambil sama si grafana nah di grafana ini baru dipisualisasikan dengan berbagai macam berbagai macam grafik yang mengenakan di mata oke nah disini kita bisa monitoring kalau misalkan teman-teman yang di kantornya gitu punya server yang perlu dimonitoring saya bisa rekomendasikan grafana ini gitu ya tentunya dengan promoteus tadi yang ada node exporternya terlebih dahulu install di servernya lalu di pasang diintegrasikan ke promoteus di promoteus diintegrasikan lagi grafana maka akan seperti ini ada memory usage-nya berapa terus ada total CPU usage-nya berapa ini tentunya dari sisi hostnya lalu ada running kontenernya ada 4 kontenernya yang running gitu ya ini harusnya muncul semua karena ngelag internetnya jadi mohon dimahapkan ntar juga muncul juga sih jadi itu ide dari materi yang saya sampaikan saya punya saya perlu buntu lalu di jalan di atasnya adalah docker lalu saya jalankan kontener untuk monitoring yang isinya ini ini untuk kita monitoring si penggunaan si kontenernya dan visualisasinya dilakukan oleh si grafana kurang lebih seperti itu yang coba saya tampilkan disini semoga teman-teman tertarik dengan docker ini walaupun ada nanti podman gitu ya sebagai pembandingnya bisa bisa didengarkan nanti penjelasan podman dari mas Rifki apa teman-teman bisa bandingkan gitu ya bandingkan apa bedanya antara podman dan juga docker ini cuma docker ini di di production itu sudah sangat dipakai ini adalah rekomendasi kedua saya gitu ya salah satu basic yang harus dikuasai oleh teman-teman apalagi yang baru lulus SMK atau sedang sekolah setelah menguasai Linux Administrator saya sangat rekomendasikan untuk mempelajari docker container ini gitu ya karena itu yang banyak dipakai di production kayak kurang lebih seperti itu berarti kira-kira sampai jam berapa ya atau sudah selesai oke oke bisa sekarang sudah bisa gantian ke mas Rifki sih mas oke oke makasih mas ragil buat pembawaan materinya yang keren tadi teman-teman bisa dapat rekomendasi untuk penggunaan docker dan promatius terus grafana buat monitoring di production sekalian teman-teman yang mau tanya boleh langsung ketik di kolom komentar aja nanti pertanyaannya akan dijawab di akhir sama mas ragil makasih sekali lagi mas ragil tanpa buang waktu lagi kita lanjut aja ke materi kedua tentang introduction to potman yang akan dibawakan sama mas Rifki kepada mas Rifki waktu dan tempat dipersilakan ya terima kasih banyak benar saya share screen dulu apa udah keliatan ya sudah kelihatan ya ya sebelumnya terima kasih selamat pagi PT Buar Teknologi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Halo semuanya disini saya Rifki Avandi dari Awan Sakti akan memberikan materi tentang Demonless with Potman mungkin sebelumnya kita udah kenal kontenar itu apa terus kemudian pengertian kontenar itu apa dan pokoknya perbandingan kontenar dengan VM dan lain-lainnya itu udah dijelaskan oleh mas ragil jadi saya tidak akan mengulangin lagi menjelaskan tentang itu jadi disini saya hanya akan fokus tentang Demonless with Potman tanpa Demon dengan Potman mungkin sebelumnya kita akan berkenalan dahulu perkenalkan nama saya Rifki Avandi saya pengguna OpenSUSE kemudian saya juga Cloud Operation Engineer di AwanSakti.id agenda kita pada malam hari ini itu akan berkenalan tentang Potman apa itu Potman kemudian arsitektur Potman itu seperti apa kemudian install Potman itu bagaimana selanjutnya Potman melawan Docker nah kemudian masalah dengan Demon kemudian mencoba Potman kita lanjut aja apa itu Potman Potman itu ialah apa ya istilahnya container engine tanpa Demon untuk develop managing dan menjalankan container di Linux system dan container ini bisa jalan dengan root atau tanpa root simpelnya semua perintah Potman ini apa ya pas saya nyoba itu hampir sama semua sih sama Docker jadi kalau teman-teman sekalian ini udah belajar Docker yaudah Potman itu ya gampang lah istilahnya jadi gak usah banyak-banyak pusing ah masa pindah lagi sih ntar komennya gimana nih nah kemudian kita lanjut arsitektur dari Potman mungkin apa ya yang membedakan si Potman ini dengan Docker istilahnya dengan versi sebelah itu apa yaitu si Potman ini Potman ini berinteraksi dengan dengan registry kemudian dengan image dengan container dengan OS kernel itu tanpa bantuan demand apa itu demand demand itu istilahnya kayak penghubung jalan antara si kernel kemudian container kemudian image-nya dengan Docker client kalau di Docker seperti itu kalau Potman enggak jadi si Potman itu langsung dia dia sendiri yang berinteraksi jadi apa ya kenapa saya membawakan materi ini karena di kantor saya ini sempat kejadian kejadiannya gimana kejadiannya ini ini bug di Ubuntu sih waktu itu jadi Ubuntu itu sempat ada bug bugnya itu dia apa ya melakukan upgrade otomatis lah update cek update otomatis kemudian pas dia ngecek update si demand Docker ini berhenti tiba-tiba dan enggak mau jalan sendiri jadi semua container yang ada di production kantor itu berhenti semua dan semua klien itu pada ngomel waduh disitu saya pusing banget kemudian kita lanjut ini cara install portman di open susai itu pakai sudo zipper importman di Ubuntu 20 dan ke atas itu sudo update install portman kalau buat Ubuntu 18 ke bawah dia mesti nambahin repository portman kemudian baru bisa install kemudian di art ini bisa dengan sudo pagman min s portman nah ini yang tak bisa saya jelaskan kelebihan dan kekurangan dari docker maupun portman kenapa bisa begitu karena enggak ada yang namanya lebih baik menurut saya soalnya semua itu punya kelebihan dan kekurangan baik dari docker maupun dari portman docker sendiri ini distribusi alat dari docker itu luas seperti suam atau docker ompos nah ini adalah kekurangan yang tidak dipunyai oleh si portman tersebut di portman itu belum ada portman compost tapi sedang dalam tahap develop jadi mungkin ke depannya akan ada portman compost nah kekurangan dari dockernya itu sendiri apa kekurangan dari docker itu tidak bisa manajemen pods seperti yang saya jelaskan tadi lah jadi kalau misal docker demand itu masalah yaudah kontainer semuanya ambiar kita enggak bisa ngapa-ngapain kita enggak bisa berinteraksi sama kontainer enggak bisa ngeliat image kontainernya enggak bisa diakses dan segala macam nah ini beberapa masalah yang apa ya yang pernah saya nemuin kemarin jadi ini bug-bugnya ada ini sampai ada orangnya ngechat saya nah soalnya saya sempat nanya juga di forum dockernya jadi bukan cuma saya jadinya hampir banyak lah sekitar 50 orang itu sempat nanya di bug-lanspeed ubuntu kebetulan server yang kantor pakai itu ubuntu 18 nah mungkin kita langsung cobain ngelab aja ya ini materi saya enggak panjang soalnya cuma introduction tentang podman aja ntar saya matiin presentasinya dulu langsung share layar aja belum udah kelihatan loh udah kelihatan mas Rifki tapi boleh minta tolong digedein udah cukup apa belum oke udah makasih siap nah disini saya punya ini saya nge-lab di pakai vagran benar saya lihat dulu statusnya udah jalan nah disini saya pakai OS itu open source-nya tambel width kemudian disini podman-nya udah saya install kenapa saya bilang sama-sama docker soalnya perintahnya hampir sama-sama kalau kalau mau tau misal mau ngeliat kontener jalan podman.ps terus mau ngeliat image podman images nah ini saya sempat nyobain ngelab bentar ngelab install wordpress di podman kenapa compost itu sebenarnya lagi menjadi hal penting ya soalnya kita itu bisa menjalankan 3-4 kontener dalam satu file jadi ya tinggal inisiasi aja di file compostnya itu mau kontener apa aja terus jalanin nah ini podman masih ribetnya begini saya contohin dulu biar nggak ribet ngetik pakai yang udah ada aja nah ini lihat dibandingin sama docker compost yang tadi kelihatannya ini lebih pusing coba podman run namanya apa kemudian ini kita environment database-nya kayak gimana dan port-nya berapa kemudian jalan di background terus image-nya versi berapa nah ini kalau tanpa compost itu rasanya apa ya ada yang kurang gitu kemudian kita cobaran dulu ya nah ini udah run kita lihat dulu nah dia udah jalan sama kan perintahnya podman run kayak tadi mas docker run apalah kemudian ini podman ps docker ps jadi ya kalau merujuk istilah di podman.io ini ada ininya simplifat simplifat alias docker sama dengan podman jadi ya tinggal nambahin aja di bus rc-nya docker sama dengan podman yaudah kita gak usah pusing lagi minusnya itu cuma satu belum ada compost di fitur podman kita coba nyalain lab-nya dulu ini saya coba install wordpress nah itu udah jalan dengar kita coba review lab-nya nah sepertinya ada yang tidak beres oh portnya belum maaf maaf nah udah jadi ya sekitaran sama lah pokoknya antara portman dan docker itu sama ya kurangnya ya di demonnya aja jadi si portman gak pake demon docker itu pake demon kebetulan ini spek saya spek lab apa server lab saya ya paling minim lah pokoknya cuma CPU nya satu frame nya satu dan kontenernya bisa jalan ya mungkin itu aja persentasi dari saya mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya bisa kontak saya aja di telegram udah bisa gitu yaudah kemudian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Rifki untuk pengumpulannya terhadap portman kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang udah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulin dari sosmed detek pertama ini pertanyaannya untuk Mas Ragil tapi seperti tadi sudah lumayan dijawab pertama kalau di production ini untuk monitoring docker sendiri selain pake Prometheus dan Gravana ada tool selain gak yang bisa dikomendasi ya tadi yang bisa dipakai bebas kalau misalkan di production kalau perusahaan itu biasanya bukan mengutamakan gratis atau enggak ya kalau misalkan ada yang berbayar dan lebih proper gitu ya pastinya pilih yang lebih pilih yang berbayar gitu ya tapi untuk umumnya karena di Bitek itu mengutamakan mendahulukan open source-nya gitu ya open source dan kemudahannya maka yang dipakai yaitu Prometheus Gravana tapi banyak yang tadi bisa dilihat kembali sih oke terus itu semoga menjawab untuk teman yang nanya dari sosmed nanti kalau dia gak ada di sini dia bisa nonton di Youtube di Bitek jangan lupa di subscribe juga terus ada pertanyaan kedua masih buat Mas Agil dan kita selanjutnya ke pertanyaan untuk Mas Rifki ini ada yang curhat di sosmed katanya dia pernah ada case begitu dia pas pakai Docker Gravana dan Prometheus dia ini menjalankan kontainer Mas nah terus dia udah jangan komen di kontainernya terus pas di lihat di Prometheus statusnya itu udah up dan pas di chromatricnya itu udah muncul tapi begitu dia mau lihat grab di Prometheus di expressionnya itu gak ada gitu kira-kira Mas Ragil ada solusi atau pencerahan untuk masalahnya jadi munculnya tadi apa munculnya gak gak muncul di Prometheusnya atau di Gravananya ya di Prometheusnya Mas jadi expressionnya itu gak ada tulisannya no data points katanya oke pertama yang pernah saya alami adalah memang node exporter itu kalau kita melihat indikasi di target di Prometheus servernya up itu ya itu belum menentukan bahwa datanya terexport bener-bener gitu karena saya pernah waktu itu install node exporter tapi yang terexport itu tidak semuanya gitu kurang maksimal entah itu ada permission di filenya kah atau ada permission di confignya yang belum betul kah jadi yang pertama harus dicek adalah ketika di URL itu apakah betul data yang ditampilkan yang diexport oleh simetriknya itu secara menyeluruh atau enggak itu bisa dicek dengan kalau kita misalkan buka dari web ketika dibuka di web slash metric itu akan muncul banyak gitu dan itu bisa dibandingkan dengan environment yang lain misalkan ada pemandingnya gitu ya satu node exporter satu node exporter lagi terus keduanya dibandingkan yang pertama itu yang pernah saya ngami jadi harus cek apakah benar-benar metricnya terexport semuanya atau enggak gitu yang kedua kalau salah di query Prometheus kayaknya minim karena di Prometheus itu query-nya sudah ada guide-nya karena misalkan setelah itu muncul tapi di Grafana di Grafana-nya enggak muncul itu di Grafana-nya juga biasanya masalah query yang kecil-kecil seperti intervalnya berapa gitu ya harus diperhatikan juga karena kemarin saya juga ngalamin query-nya sudah betul cuman ada variable interval yang saya salah masukkan gitu jadi karena ini berkaitan dengan matrix dan query yang bisa dibilang harus cukup detail dalam sintaknya maka yang pertama diperhatikan setelah teknikalnya betul teknik teknikal dari salah sinya betul maka yang langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah query-nya karena query itu sangat menentukan data yang kita ambil bisa muncul atau enggak mungkin kurang lebih seperti itu sih oke makasih Mas Regi yang atas jawabannya semoga teman kita yang bibat yang curhat ini cepat-cepat masalahnya selesai kalau belum nanti chat aja mungkin di telegram di telegram at ragil sepian oke lanjut pertanyaan buat Mas Riki nanti dulu Mas Riki tahan dulu nanti ada pertanyaan untuk Mas Riki sama Mas Riki pertanyaan buat Mas Riki dulu nih apakah Kubernetes terbaru support dengan Podman mengingat Docker itu deprecate di Kubernetes ini sama pertanyaannya dengan yang ada di sosmed menanyakan tentang Podman ini CRI komplain atau enggak jadi bisa running well atau enggak di Kubernetes dengan Kubernetes wah ini topik yang lagi hangat ini di dunia perkubean perkubean ya jadi kalau saya sendiri ya saya sendiri itu belum sempat uji Podman itu secara production kenapa soalnya ya dokumentasinya masih sedikit dan lain-lain tapi saya pernah baca blognya Tuan Pembual atau Estufardani itu sempat apa naikin Podman ke production dengan cluster kubek dan itu berhasil mungkin bisa baca-baca di websitenya itu dan saya saya sendiri juga masih pelan-pelan menaikkan Podman ini ke tahap production kenapa karena ya klien masih lebih suka pakai docker oke selanjutnya ini ada pertanyaan lagi apakah sintaks compost di Podman sama seperti docker mas kan katanya tadi Podman itu belum support docker compost ya cuma dari mungkin ada beberapa artikel yang ngomong kalau di versi selanjutnya Podman ini akan mendukung utilitas compost kayak docker gimana mas oh ya ini cukup menarik ya karena compost ini adalah apa ya tools yang mengudahkan para engineer buat bikin container saya sempat baca beberapa artikel emang ada yang buat ada yang buat jadi dia tuh ya mirip-mirip docker compost lah hampir semuanya tuh sama jadi kita gak usah pusing-pusing lagi sebagai engineer ketika misal mau migrasi dari docker ke podman jadi gak usah panik lah silahkan oke teman-teman bibet ada yang mau ditanyakan lagi kah sebelum kita menanyakan pertanyaan penting yang nanti lemparin kepada mas Ragiel dan mas Rifki kita coba tunggu sekitar 2 menit siapa tahu bibet ada yang mau nanya lagi boleh saya nambahin gak mbak Ika boleh mas Ragiel silahkan berkenaan dengan tadi pertama support atau enggak di podman secara ofisial sih belum ada kalau kita podman di kubernetes maksud saya secara ofisial belum ada tapi kalau misalkan kita akal-akalin itu bisa karena namanya juga engineering namanya engineering kayak gitu kita akal-akalin sampai dia bisa running kalau kita akal-akalin bisa tadi secara ofisial dari kubernetes internetnya yang belum ada runtime yang saat ini cuman ada docker CRI O sama kontenrd gitu ya belum ada runtime official yang diumumkan bahwa podman itu bisa di next generation kube yang kedua tadi sintaks kompos di podman lagi-lagi kalau misalkan ngomongin bisa atau enggak engineering itu apa sih kalau bikin masih bisa lah apapun kalau dipikirin bisa lah jadi sebetulnya kedua pertanyaan ini sudah lagi di developer entah itu kompos untuk podman ataupun podman di kube mungkin lagi dibuat sementara ini karena kita belum ada officialnya kita paling akal-akalan dan sudah ada orang yang bisa mungkin itu sih karena ya gimana engineeringnya gitu banyak akal-akalannya soalnya enggak ada problem yang enggak punya solusi oke bisa next bisa kutip itu kata-kata Pak Udian juga sih sebenarnya oke ini udah 2 menit pertanyaannya kayaknya sih ini jadinya kayak kesimpulan karena tadi udah dibahas sama Mas Raghile dan Mas Rifki ini untuk teman-teman yang mungkin mengalami beberapa dilema setelah baca berita tentang deprecated docker di gubernets saat ini nih untuk di production sendiri tadi kan Mas S itu udah pernah coba untuk nerapin podman di production dan Mas Raghile bilang juga kalau misalkan untuk official gubernetsnya ini belum dengan podman nah menurut menurut masing-masing dari Mas Raghile sama Mas Rifki ini buat di production lebih unggul dan kompatibel bagaimana penggunaannya docker atau potman dengan versi gubernets sekarang mempertimbangkan beberapa hal yang ada ya gimana nih Mas Raghile menurut saya ya mana yang lebih kompatibel di apa kubernetes versi sekarang ya yang paling terbaru yang paling terbaru kalau jujur ya kalau jujur ya di kantor saya sendiri itu klaster kubay itu masih pakai versi yang stable dan belum versi yang lagi rame dibahas itu yang deprecated docker jadi ya selama yang stabil masih didukung ya kenapa nggak pakai itu dulu dan kita harus mikirin solusi ke depannya gitu ya jadi masih pakai docker versi saya sih dan masih tahap develop ini kalau khusus developing di laptop dan komputer saya ya pakai potman kenapa? karena potman itu lebih apa ya lebih enteng sih di laptop dan komputer gitu aja oke mas ragi boleh nimpalin gimana menurut mas ragi sama sama-sama mirip-mirip lah karena di production malah ada pakai kubernetes versi 15 gitu ya masih versi masih versi lama 1.15 gitu sedangkan sekarang udah 1.19 1.20 gitu nah kompatibel mana ya jelas karena officialnya officialnya masih si docker gitu ya dari versi steady sebelumnya yang jelas kalau kita jangan coba-coba gitu kalau untuk production jangan coba-coba apa yang belum stable dari upstreamnya kita udah udah aja pakai yang emang udah dari upstreamnya ini udah stable nih coba pakai ini aja dulu toh deprecated tapi masih bisa dipakai juga gitu ya gak cuman apa namanya gak cuman soal docker di kube gitu teknologi lain juga sama selama emang belum ada gantinya deprecated yaudah gak masalah gitu itu gak gak ganggu ini juga gak ganggu gak se ini ya gak se urgent kayak update kernel gitu lah kernel kalau udah jadi masalah ribet gitu ya kita harus urutan langsung hardcore gitu ke nodenya tapi kalau sama ini masih oke-oke aja sih jadi kalau buat saya masih oke docker ya karena saya belum nyoba juga yang ponen gitu pakai standard standard aja saya jadi baru tahu nih kalau misalkan ternyata di production tuh gak selalu up to date dengan versi kubernets atau gimana tapi ngikutin mana yang stable dengan kondisi productionnya ya iya betul soalnya kalau klien sudah berisik itu kita yang pusing saya bagian keinginan bos dan klien nih ada yang komen mas Dimas Adriansyah kayaknya tadi ada miskom nih mas Rifki tentang support compost di potman ya boleh diberuskan akan support sebenarnya bukannya gak support tapi akan support pada masanya dan itu kita gak bisa tahu itu tergantung dari developer si potman tersebut kalau ini mas Dimas pengen developernya cepat silahkan donasi mantap itu membuat mereka lebih semangat untuk mengerjakan potman compost oke kita tunggu 3 menit lagi mungkin Biba Nasa ada yang mau tanya setelah itu baru mungkin bisa kita tutup mengingatkan lagi teman-teman semua Bitek bicara kita yang sebelum-sebelumnya ada di Youtube Bitek jadi kalau misalkan ada yang tertinggal atau sekiranya sudah bertanya di sosmed tapi gak bisa ikut malamnya karena berat akan hadir bisa ditonton di Youtube Bitek semuanya ada dan yang ini pun akan dimasukkan ke Youtube Bitek insya Allah jangan lupa ikut Bitek bicara kita sharing Bitek bicara kalau bertanya kita diskusi sepertinya semuanya semuanya juga bisa open mic ya Mbak Betika ya iya jadi diskusinya langsung ngobrol aja gitu ya iya jadi boleh gitu kalau mau open mic kayaknya dokter versi podman versi 2 ntar apa gimana nih wah gak tau itu kalau ternyata kalau ternyata kubeh minggu depan rilis versi podman boleh dibahas lagi itu Mas Rifki waduh mungkin tim awan sakti yang lain akan membahas kalau dicoba sih oke satu menit lagi dibuat yang gak usahnya kita dapat banyak ilmu nih habis sharing-sharing sama Mas Rifki dan Mas Rifki yang sudah meluangkan waktunya teman-teman semua juga yang sudah hadir sudah meluangkan waktunya mungkin bisa kita sekalian tutup aja terima kasih kepada terutama pembicara Mas Ragil Mas Rifki sudah meluangkan waktunya dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Bitek Bicara kita kali ini semoga akan makin banyak diskusi-diskusi bermanfaat lainnya ke depan mohon mohon lo apabila ada salah kata dari saya selaku moderator terima kasih teman-teman terima kasih semuanya wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax